Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah layar HP Samsung menjadi hitam putih atau mungkin sebaliknya Nah buat teman-teman yang mungkin ingin variasi baru ya di layar HP Samsung ya yang misalkan ini berwarna seperti ini Nantinya itu kita bisa ubah menjadi hitam putih saja Atau mungkin sebaliknya ya mungkin teman-teman itu kepencet pengaturan gitu ya Sehingga layar HP Samsungnya itu menjadi hitam putih dan kita itu ingin mengembalikannya menjadi berwarna lagi Nah bagaimana caranya disini langsung aja kita praktekan ya Sebenarnya caranya itu cukup simple sekali ya teman-teman disini untuk pertama kalinya silahkan teman-teman langsung aja buka pengaturan di HP Samsungnya seperti ini Kemudian disini kita geser aja ke atas Disini silahkan teman-teman cari saja untuk pengaturan aksesibilitas yang ini ya Nah aksesibilitas kita buka saja seperti itu Nah disini di aksesibilitas ini silahkan teman-teman pilih lagi bagian peningkatan penglihatan ya teman-teman yang ini kita klik saja seperti itu Kemudian disini kita geser aja ke atas silahkan teman-teman beli saja bagian koreksi warna Yang ini kita buka saja Nah disini kan posisinya itu non-aktif kita aktifkan saja seperti ini Lalu kita geser aja ke atas kita pilih abu-abu ya teman-teman Nah disini untuk layar HP Samsung kita itu langsung menjadi hitam putih ya teman-teman ini dia Semuanya ya baik itu control center, aplikasi, WA, Youtube semuanya itu berubah menjadi hitam putih seperti itu Nah selanjutnya ya teman-teman bagaimana kalau kita itu ingin mengembalikannya kembali ya teman-teman agar menjadi berwarna lagi ya teman-teman Caranya itu kebalikannya seperti tadi ya teman-teman jadi kita buka lagi pengaturan Kemudian disini kita pilih lagi ya teman-teman aksesibilitas seperti itu Yang ini kita buka saja Nah kemudian kita pilih peningkatan penglihatan Disini kita geser aja ke atas kita pilih koreksi warna Kemudian kita tinggal non-aktifkan saja untuk koreksi warnanya seperti ini Nah ini dia untuk HP Samsung kita itu sudah berwarna kembali ya teman-teman seperti sediakala Namun perlu teman-teman ketahui juga ya apabila kita menggunakan fitur hitam putih yang tadi ya Maka itu untuk fungsi lainnya itu bisa untuk menghemat baterai ya Karena layar kita itu hanya menampilkan warna hitam putih saja seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial Seingat kali ini apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!